Puluhan penyandang disabilitas menemui calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto. Di hadapan para penyandang disabilitas, Prabowo berjanji akan mengajak kaum difabel untuk bersama-sama membangun negeri. 50 penyandang disabilitas menyambangi kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Pertemuan itu digelar dalam rangka Hari Disabilitas Internasional 2018. Sejumlah hal dibahas dalam pertemuan diantaranya terkait pencalonan pegawai negeri sipil dan peraturan pemerintah yang merupakan turunan dari Undang-Undang Disabilitas. Menurut Ketua Komunitas Disabilitas, Prabowo tak menjanjikan apapun kepada mereka. Namun Prabowo jika terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia menyebutkan akan mengajak kaum difabel untuk membangun negeri. Bagaimana kalau Bapak jadi Presiden, bagaimana mensikapi persoalan pencalonan pegawai negeri sipil, bagaimana percepatan pelaksanaan Undang-Undang nomor 8 tahun 2016, begitu. Tapi saya informasikan bahwa dialog tadi berjalan cukup akrab. Karena saya sebut beliau juga bukan sebagai orang lain, sebagai narasumber malah.